Semua orang tahu menunggu kelas dimulai adalah waktu yang pas untuk bergosip. Baguslah, aku datang tepat waktu. Tapi setelah makan burrito sejam yang lalu, ada lebih banyak yang harus kamu keluarkan daripada rumor yang kamu dengar di kelas pagi ini. Ya, gas lebih baik keluar daripada masuk, kan? Hei, kamu menciumnya? Sepertinya seseorang makan telur rebus atau semacamnya. Tidak, ini jelas bau kentut. Hmm, dan ini bau sekali. Astaga, hentikan. Kenapa jadi makin buruk? Ya ampun, pesta besok pasti seru banget. Waktu penyiksaan dimulai. Hmm, kenapa kimia ngebosenin sih? Aku punya obat anti ngantuk. Pinjen boleh ya? Pak guru? Dia mau ngapain? Aku beliin kopi panas buat bapak. Loh, itulah teku. Aku yang beli. Bapak suka rasa vanila. Oke, di mana penghapusnya? Saatnya cari muka. Senang bisa membantu, pak. Dia gila, ya? Itu baru namanya murid teladan. Dia ngapain di bawah meja? Bantel ini cukup empuk, pak. Ih, malu-maluin aja sih. Mari kita mulai pelajarannya. Udah puas cari mukanya. Namanya juga usaha. Hah, kenapa sih? Ada yang mau jawab soal nomor satu? Ada? Bagaimana kalau kamu, Nina? Uh, kenapa harus aku sih? Huh, kasihan. Sial, aku tahu jawabannya. Apakah tujuh? Dua-dua? Uh, ketukan itu sangat mengganggu. Memencet pulpen bahkan lebih buruk. Jangan pukul, Vicky. Jangan pukul, Vicky. Sekarang mengunyah permen karet. Kini ditambah dengan goyangan kaki yang agresif. Cukup. Aku tidak tahan lagi duduk di sini. Tidak bisakah kamu duduk manis dan diam sebentar? Oh, tidak. Jangan lakukan itu, Vicky. Hmm, apa ada yang lihat? Kayaknya aman-aman aja kalau aku makan permen ini. Sedikit aja kok. Hmm, enak banget. Laper nih, pengen ngemil. Hah, dia ngapain tuh? Tuh, gak ada yang lihat. Ini kesempatanku. Hmm, ngemil kayaknya enak nih. Yes, keripik kentang emang paling top. Suara apa itu? Eh, udah pasti. Gini aja. Apa? Jangan coba-coba. Untung aku bawa kantong popcorn yang gede. Saatnya manggang. Cukup. Kamu ini ngapain? Ibu punya masalah sama saya. Hmm, enggak. Gak ada apa-apa kok. Bener banget. Iya, bener. Permisi. Ibu bagikan ke yang lain ya. Silahkan. Selamat makan. Satu buat kamu. Semua udah dapet? Kalian semua dapat makan? Oke. Apa liat-liat? Enggak kok. Ah, hari berfoto. Kegiatan sekolah paling canggung sepanjang masa. Di antara cahaya berkilau, kursi gak nyaman, dan senyum palsu, memotret foto sempurna rasanya mustahil. Uh, ini si cewek yang kalau lepas kacamata langsung menjadi supermodel. Dan tentu saja ada si jago olahraga yang bergaya dengan bola basket. Ini paham, kamu suka olahraga. Dan pastinya, si kesayangan guru wajib membawa medali dan pialanya. Lalu, ada si anak mami yang memakai baju pemberian maminya pagi ini. Foto ini pasti langsung disimpan sama maminya. Siap banget untuk hari berfoto ya, nona eksis. Pasti kegiatan ini mengganggu aktivitasnya yang penting banget. Perhatian, ada supermodel kece di depan kita. Foto-foto ini pasti akan masuk ke Instagramnya. Sekarang, giliran si prom queen. Pastiin fotonya bagus ya. Ini akan dipajang di buku tahunan. Dan yang terakhir, tapi nggak salah penting, ada si cowok keren normal yang juga punya alergi musiman. Gawat! Kenapa tukang fotonya motret pas momen paling canggung? Ya, setidaknya masih ada tahun depan. Tau nggak? Ini pengumuman pesta sainsku. Aku seneng banget mau teriak rasanya. Pesta sainsnya? Pesta sainsnya? Pesta sainsnya, kak. Hei, mau datang ke pesta sainsku? Dengan senang hati. Sampai ketemu hari Jumat. Semua molekulku udah siap. Semoga bajuku cocok buat pesta ini. Oke. Silahkan masuk. Oh, kamu rapi banget, Brian. Yuk, kita mulai. Aku baru tahu atom itu sekecil dan sedinamis ini. Hei, berani nggak? Tuang ke sini. Kalau keduanya kita campur, abis itu kita tambahin sufur. Hahaha, emang enak. Kejutan, anak-anak. Ini hari ulangan. Nggak boleh browsing. Bapak punya penjar HP. Masukin HP kalian, anak-anak. Oke, oke. Hmm, nyebelin. Sini, sini, sini. Ya ampun, Pak. Oh, aku nggak mau. Tapi aku punya ini buat Bapak. Apa? Hai, Pak. Aku juga punya sesuatu. Makasih. Lah? Kok tetap diambil? Tapi jadi bisa fokus sih. Bapak bakal ngunci peti ini selama satu jam. Uh, aku bosan banget. Kapan kelasnya kelar ya? Akhirnya, jam makan siang. Aku lapar. Hmm, makananku di mana ya? Ini dia. Sandwich favoritku, nih. Roti atasnya pasti ada di sini juga, kan? Nah, lengkap deh sandwichku. Permen karetnya pinggirin dulu. Asih, pasti enak. Ih, makannya berantakan kayak ayam. Aku sih cukup makan apa? Gosok sampai mengkilap. Terus tinggal makan. Hari ini ibu bawa bekal apa ya? Yah, ketinggalan. Ibu lupa. Bu, mau makan apaku? Oh, boleh, Betty. Kamu baik banget. Hah? Aku harus ngabisin sandwichku sebelum bu guru minta juga. Makasih banyak, Betty. Kamu baik banget. Hmm, apelnya enak. Tapi jadi aku yang lapar. Wow, gede juga, nih. Ada yang bisa jawab? Oh. Hmm, coba kita lihat. Siapa, ya? Jadi aku, ayo. Oke. Thomas? Seriusan? Ini dia. Untungnya kalau sekeluarga sama guru. Silahkan kerjakan, nak. Ya ampun. Gimana ngerjainnya? Silahkan dihitung dulu, nak. Nasal aja kali ya. Semua orang menanti-nanti. Oh. Salah total. Aku grogi, pak. Hapus, terus tulis dua. Benar? Begini. Benar banget. Aku pintar. Ayo kita rayakan. Ayo, nak. Joget. Anakku pasti jadi dokter. Anakku? E entitled? Anakku pasti jadi dokter. Anakku. Danak. Anakku pasti jadi dokter. Danak hope 주고 kok. Beク hata RICH. Anakku pasti jadi dokter. Terima kasih telah menonton!